WALTAKUM MINKUM UMMATUN YADJUUNA ILAL KHAYRI WAYAMURUNA BILMARUFI WAYANHAWNA ANILMUNKAR WAULAIKAHUMUL MUFLIHUN Bahayanya taklit kepada nenek moyang dan tokoh-tokoh Wihaythu yuja'alu qawluhum hujjah Ucapan mereka dijadikan hujjah Yarji'u ilaiha Yang dijadikan ruju'an inda tanazui ketika terjadi perselisihan Bahaya besar itu Taklit kepada siapa saja Taklit kepada nenek moyang Taklit kepada pemimpin Taklit kepada tokoh-tokoh Bahaya Artinya taklit kepada pemimpin, kepada tokoh Gimana? Kepada nenek moyang gimana? Mengukur kebenaran Dengan ucapan tokohnya Dengan ucapan pemimpinnya Dengan kebiasaan nenek moyangnya Itu namanya taklit Kepahaman begini menyimpang Apa dalilnya? Katanya pemimpin saya begini Perbuatan seperti ini menyimpang Kenapa? Tidak cocok dengan kebiasaan nenek moyang saya Itu namanya taklit Lah yang benar gimana? Yang benar adalah Ketika ada perselisihan Saya punya kepahaman begini Kok kamu begitu? Saya punya pengertian begini Kok kamu begitu? Menyelesaikannya Mahukumi benar salahnya Harus kembali kepada Hukum Allah Rasul Ketika terjadi perselisihan Dalam masalah apa saja Kembalikan kepada Allah Rasul Bahayanya orang yang taklit gimana? Tidak mau begitu Pokoknya Sampean Berbeda dengan kebiasaan nenek moyang Berarti sampean sudah nyimpang Pokoknya sampean sudah Berbeda dengan yang Diajarkan oleh Tokoh kita Pemimpin kita Berarti sampean sudah nyimpang Itu bahaya Ditunjukkan dalil Dalilnya kayak gini Wais aku gak ngerti dalil Ini loh ayatnya kayak gini Aku mau aku gak ngerti nguniku Tapi Berani mengatakan Itu nyimpang Berani mengatakan Yang benar begini Diajak ngomong dalil Aku gak ngerti dalil Enggak usah ngomong aku dalil Kalau begitu terus gimana? Ngomong nyimpang tadi dasarnya apa? Ngomong benar dasarnya apa? Kalau orang mengklaim benar Menghukumi nyimpang Gak mau kembali pada koran hadith Gimana? وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّارِمُونَ وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Sehormat apapun kita kepada tokoh Kepada nenek moyang Kepada pendahuru Hormat kita Kepatuhan kita Menurutnya kita Tidak boleh mengalahkan Koran dan hadith Tidak boleh mengalahkan syariat Tidak boleh mengalahkan Allah Rasul Bagaimana itu kan dalilnya Al-Mu'minuna galjamalil anif Orang iman itu Seperti onta yang Dikeluh Dicacak hidungnya Haythu maqadan inqada Kemana dia dituntun Dia mengikuti Iya Orang iman itu Sangat menurut Menurut pada apa? Menurut pada Hukum Allah Rasul Orang iman itu Kalau tahu Hukum Allah Rasul Begini Dia tidak akan pasal Orang iman itu Kalau ngerti yang benar Begini Dia tidak akan pasal Orang iman itu Kalau tahu Wah yang saya pahami Salah yang benar Begini Dia sesuaikan kepahamannya Kepada Koran Hadith Bukan kok Jadi walaupun ada dalil Begini Tapi yang saya pahami Begini Arti Nurutnya Orang Islam Arti Nurutnya Orang iman Arti Gampang Yang dituntunnya Orang iman Adalah Begitu Nurut Manut Kepada Dalil Quran Hadith Jadi jangan diartikan Terus Pokoknya disuruh Apa saja Oleh siapa saja Oleh pemimpinnya Terus semua harus diikuti Enggak Pemimpin gimana? Imam gimana? Ditoati Tapi ada batasnya Ya Apa batasnya? Selagi enggak Nabrak Dalil Quran Hadith Kalau nabrak Dalil Quran Hadith Maaf Saya enggak bisa Toat Sa' Toat Toatnya Imam Ahmad Min Hambal Kepada Amirnya Kepada Khalifah Waktu itu Tapi begitu Dia dipaksa Untuk Meyakini Keyakinan Yang tidak Sesuai Dengan Quran Hadith Dia tolak Dia dipaksa Untuk meyakini Bahwa Quran Itu makhluk Bukan kalam Allah Dia menolak Enggak Mau Kenapa? Enggak Sesuai Dalil Quran Hadith Jadi bukan berarti Karena dia Sangat taat Kepada Khalifahnya Sangat taat Kepada Amirnya Terus Ya sudah Kalau Khalifah Perintah Begitu Amir Perintah Begitu Ya sudah Saya taat Quran itu Makhluk Enggak Walaupun Dia sampai Dicambui Badannya Sampai Luka-luka Dia dipenjara Ya tetap Dia enggak Taat Saat Taatnya Imam Ahmad Kepada Penguasa Bada Khalifah Bada Amir Dia dilarang Ngejar Dilarang menyampaikan ilmunya Ngejar di masjid Enggak boleh Pokoknya Di mana saja Enggak boleh Ya dia enggak taat Dia hanya Tidak Ngejar Di tempat yang Dia enggak bisa Ngejar Aku Ngejar Aku pasti Ditangkep Jadi Dia enggak Ngejar Di situ Kalau Ngejar Di tempat Umum Saya nanti Ditangkep Dia enggak Ngejar Di situ Tapi Orang Yang datang Ke rumah Dia Ya tetap Dia aja Enggak taat Enggak taat Kenapa Karena Perintahnya Salah Perintahnya Bertentangan Dengan Perintah Allah Rasul Jadi Jangan Salah Mengartikan Dalil Orang Iman Itu Kaljamalil Anif Seperti Unta Yang Dicocoh Hidungnya Nurut Dimanapun Dituntun Dia ikut Ya Kalau Yang nuntun Itu Adalah Quran Hadith Atau Yang nuntun Mengikuti Quran Hadith Kalau Yang nuntun Jelas Bertentangan Dengan Quran Hadith Orang Iman Tahu Batasnya Tidak Boleh taat Kepada Makhluk Dalam Urusan Yang Masyiat Kepada Allah Tidak Boleh Ketika Dia dituntut Untuk taat Dalam Perintah Yang Masyiat Dia punya Sikat Adanya Saya taat Kepada Pemimpin Karena Allah Rasul Perintah Supaya Saya taat Kepada Pemimpin Taat Saya Kepada Pemimpin Adalah Karena Taat Saya Kepada Allah Rasul Kemudian Pemimpin Perintah Saya Untuk Menentang Allah Rasul Saya Mau taat Tidak Adanya Karena Saya Taat Allah Rasul Maka Sekarang Jangan Dibalik Pemimpin Perintah Saya Untuk Menentang Allah Rasul Tidak Mungkin Itu Tidak Mungkin Altyaz region Mgyal Jangan 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 Terima kasih.